CO2 ini ada di, ini juga sama, dia itu adalah reaktan, dia sama seperti H2. Sehingga yang tersisa di sini adalah output sama dengan in-min konsumsi. Input dari CO2 itu adalah 0,28 x 100 yaitu 28. Terus kemudian inputnya di sini 0,28 x 100 sehingga inputnya adalah 28 minus tinggal konsumsinya itu adalah 42 x monstoikometri dari CO2 yang ditanya per yang diketahui yaitu 3 H2. Terus kemudian, maka persamanya jadi seperti ini, kita dapat N1-nya adalah sebagai berikut. Nah, untuk metanol, metanol ini adalah produk atau hasil akhir yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Oleh karena dia adalah hasil, berarti kan dia tidak ada di awal. Dia kan hasil produk, dia bukan sesuatu dari awal sudah ada. Jadi, karena tidak ada di awal, inputnya tidak ada. Karena dia bukan input, bukan reaktan, maka dia tidak terkonsumsi. Akumulasinya 0, sehingga persamanya hanya tinggal output sama dengan generasi. Nah, outputnya yaitu N3 sama dengan tinggal 42 mol H2 yang terkonsumsi dikalikan 1 itu adalah koefisien yang ditanya dari metanol per 3 koefisien stoikometri dari hidrogen yang diketahui. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk H2O balance, untuk H2O balance, karena dia itu juga adalah suatu produk, maka di sini H2O balance-nya adalah sama, output sama dengan generasi. Dia kan adalah produk atau hasil akhir. H2O ini tidak ada di reaktan, tidak ada di mula-mula. Karena dia tidak ada di awal, maka inputnya tidak ada. Karena dia bukan reaktan, dia tidak terkonsumsi. Nah, dia itu malah terbentuk. Kalau terbentuk, namanya tergenerasi. Terus ada generasi dan juga ada output. Nah, akumulasi yang 0 karena kondisinya adalah steady state. Maka N4-nya adalah 42, itu adalah dari yang diketahui sebelumnya. Mol H2 yang terkonsumsi dikalikan 1 dari mol H2O. Yang ditanyakan mau H2O, koefisien stoichiometrinya 1 per 3 koefisien stoichiometri dari H2O yang diketahui. Maka N4-nya adalah sebagai berikut. Dari situ kita mendapatkan N1 sampai N4. Selanjutnya, selanjutnya yang 0 lagi itu adalah dari kondenser. Nah, kalau kondenser tadi itu kan ternyata ketika menghitung dari DOF, itu menggunakan persamaan yang tanpa reaksi. Maka di sini kita bisa mencari dulu, yaitu overall dari neraca mol-nya. Nah, di sini in sama dengan output. Kalau yang tanpa reaksi kan tinggal in sama dengan output. Yang in ada apa saja? Ada N1, N2, N3, N4, dan juga 2 mol inert. Yang output ada N3, N4, dan juga N5. Nah, N1 sampai N4, nanti kan sudah diketahui dari sebelumnya. Maka kita tinggal bisa mencari N5-nya. Dari sini kita sudah mengetahui dari N1 sampai N5. Berikutnya adalah neraca dari CO2-nya. Tadi kan secara of, kan gini, alatnya dulu, alatnya tadi adalah kondenser. Terus kemudian overall-nya, terus baru kemudian permolekulnya. Molekul di sini yaitu CO2. Di sini tinggal in sama dengan output. In-nya adalah ini, N1. Outputnya adalah N5 dikalikan dengan fraksinya. Nah, kan kita ingin tahu mol dari, kalau misalnya, yang di sini kenapa N1 saja? Karena N1 ini sudah mol CO2. Nah, sementara kalau yang ini, kan N5 itu kan mol. Laju alir mol yang keluar ke sini. Dikalikan dengan fraksinya, supaya mendapatkan laju alir mol CO2. Nah, N1 sama dengan N5 kali X5C. Nah, N1 dan N5-nya tadi sudah diketahui, maka kita bisa dapat X5C-nya. Berikutnya, H2 balance, itu pun sama, in sama dengan output. Di in H2-nya adalah N2. Di output adalah N5 dikalikan, untuk mencari laju mol H2, dikalikan dengan fraksinya, X5H. Maka dari sini kita bisa dapat X5H. Dan juga kita bisa dapat 1-X5H-X5C, itu adalah fraksi mol dari inert-nya. Nah, ini kita dapat N1 sampai N5, kemudian X5C, kemudian X5H, dan juga XI. Berikutnya, kita bisa mencari berikutnya di fit recycle mixing point. Nah, di sini karena tadi juga menggunakan persamaan raja masa tanpa reaksi, berarti tinggal yang masuk N0 dan juga Nr yang keluar adalah 100. Itu sebagai persamaan pertama. Kemudian, itu tadi overall, terus kemudian yang kedua komponennya, molekul I atau inert-nya, in sama dengan out. Berarti tinggal N0 dikalikan fraksinya I itu adalah 0,004 ini, yang ini. Terus kemudian Nr dikalikan fraksinya I, itu adalah yang kita cari sebelumnya. Ini maaf, I harusnya. Terus kemudian sama dengan, di sini out-nya itu adalah 2 mol I. Ini kan 0,002 dikalikan 100 sama dengan 2 mol I. Maka, dari kedua persamaan ini, kita bisa memperoleh hasil N0 dan juga Nr dengan cara eliminasi. Nah, dari sini N0, Nr, N1 sampai N5, C, X5H, dan XI-nya sudah kita peroleh. Berikutnya, untuk mencari Np-nya. Di sini, untuk CO2 balance juga sama, yaitu tinggal X0C kalikan N0, terus kemudian X5C kalikan Nr, sama dengan 28 kalikan 100. Maka kita bisa dapat X0C-nya. Terus kita juga bisa dapat dari situ X0H-nya. Dari relasi yang ada ini, 0,996 atau 1 minus X0C minus X0I, X0C-nya 0,256, X0I-nya adalah 0,04, kita bisa dapatkan X0H-nya. Nah, ini kita sudah dapat semua. Berikutnya, di titik recycle purge splitting. Nah, di sini ingin mencari berapa nilai Np-nya. Ini mudah saja, sama kita lihat overall-nya, yang masuk ada N5. Ini aliran keluarnya ada Nr dan juga Np. Nr ke sana, Np ke sini. Jadi, in-nya N5, output-nya Nr plus Np. N5 sama Nr sudah diketahui, sehingga kita bisa dapat Np-nya. Nah, setelah kita dapat Np ini, kita kan sudah dapat nih, nah, dari sini, sekarang produk metano itu adalah N3, yaitu 14 mol. Jadi, gini, ceritanya, kan kita tadi melakukan basis, yaitu seperti biasa, kalau kita menghitung meraca masa, kan kita selalu menggunakan basis. Nah, basisnya itu adalah 100 mol feet. Nah, dari 100 mol feet basis ini, ternyata produk yang dihasilkan, atau metanol yang dihasilkan, adalah 14 mol metanol. Dari 100, jadi dalam bakunya 100 mol feet, yang dihasilkan itu adalah 14 mol. Sementara di soal, kita ingin tahu bahan baku, berapa yang kita butuhkan, supaya produksi metanolnya adalah 155 kilo mol metanol per jam. Nah, dari situ kita perlu cari scale up-nya, faktor scale up-nya. Bagaimana cara mencarinya? Itu mudah saja, tinggal 155 per 14. Hasilnya adalah 11,1. Kilo mol per hour per mol. Dari situ, semua laju alirnya dikalikan dengan 11,1. Ini tadi, fresh feed itu adalah N0, yaitu 61,4, dikalikan 11,1. Kemudian feed ke reaktor, itu tadi kan basisnya adalah 100, kemudian dikalikan 11,1, hasilnya sekian. Kemudian ariran recycle, NR, terus dikalikan 11,1, hasilnya sekian. NP pun demikian. kemudian di sini kita bisa dapat scale value-nya. Nah, terus gini, yang di scale up, apakah hanya laju alirnya saja? Iya, di sini yang di scale up itu hanya laju alirnya saja. Fraksinya bagaimana? Fraksinya di sini tetap. Jadi, fraksi mol-nya itu tetap, yang di scale up itu laju alirnya saja. Maksudnya ini gini, jadi kayak misalnya saat mula-mula, kan kita basis 100 mol. Nah, dengan valve, laju alir kan dikendalikan dengan valve-nya. Misalnya kita buka valve-nya pertama 30% saja. Untuk 100, basis awal yaitu 100 mol feed, ternyata hasilnya hanya 14 mol metanol. Nah, kemudian ternyata setelah di scale up, laju alirnya itu harus 681, sehingga valve yang tadinya terbuka 30%, kita buka hingga 80%, sehingga laju alirnya akan menjadi 681, dan juga akan dihasilkan dari proses perhitungan yang ada, kita akan menghasilkan produk akhirnya, 155 kilo mol metanol per jam. Nah, nanti misalnya kalian pada tugas akhir pun juga seperti itu. Kayak misalnya, kan biasanya kalau judul tugas akhir bukan produksi gula dari bahan baku tebu berapa kilogram per jam. kan biasanya adalah produksi gula 1000 kilo mol per jam, misalnya seperti itu. Nah, untuk memproduksi gula 1000 kilo mol per jam ini, kita butuh bahan baku berapa. Jadi, perhitungannya itu kayak untuk produksi sekian, yang dituju itu sekian, harapan saya adalah sekian. Maka bahan baku yang kita kendalikan berapa. Bukan kita mengatur bahan baku, terus nanti hasil produknya harus tergantung dari bahan baku ini. Bukan seperti itu. Tapi kita menetapkan dulu produksi kita adalah sekian per jam. 100 kilo mol per jam. Kalau kita sudah menetapkan produksi kita 100 kilo mol per jam, kita tinggal melakukan perhitungan supaya kita tahu bahan baku awal yang kita butuhkan itu berapa. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan scale up. Dan proses part di sini. Nah, dari sini silakan jika ada yang ingin bertanya bisa di group chat-nya, zoom group chat. Sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya. atau apakah semua sudah paham? baik, jika semuanya sudah paham, saya lanjutkan. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat group chat. Nanti akan saya sampaikan pertanyaannya, terus kemudian akan saya jelaskan jawabannya. Nah, jika tidak ada pertanyaan mengenai scale up tadi, kita lanjut ke problem 458. ini adalah problem yang sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan tadi ya di ULS pada batas waktu yang sudah ditentukan. Saya harap semuanya sudah mengerjakan dan sudah mengumpulkan. Karena gini, sebenarnya tugas ini itu tujuannya untuk membantu nilai tugas gitu. Jadi, kalau misalnya ada tugas, harap dikerjakan saja supaya ada nilai tugasnya, ada nilai tugasnya tidak kosong gitu ya. Jadi, tetap dikerjakan semampunya, sebisanya, yang penting ada nilai tugasnya, tidak nol gitu ya. Nah, ini dari problem 458, ceritanya ada metana. Ini kita kembali lagi ke proses recycle. Ada metana yang bereaksi dengan klor. Itu menghasilkan metil klorida dan hidrogen klorida. Nah, perhatikan di sini. Metana bereaksi dengan klor. Itu berarti sebagai reaktan. Metana CH4, klornya CL2. Nah, itu untuk bereaksi membentuk metil klorida. Metil klorida itu adalah CH3Cl, dan juga hidrogen klorida adalah HCl. Kemudian, dia akan bereaksi lagi atau mengalami klorinasi lagi sehingga membentuk metil klorida, yaitu CH2Cl2. Nah, dalam proses ini, itu ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada reaktor, kondenser, kolom distilasi, dan juga asopsi. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu. Kondenser itu tujuannya untuk apa, kolom distilasi untuk apa, asoper untuk apa. Itu kita harus tahu dulu ya. Kalau misalnya kolom distilasi, itu pemisahan berdasarkan didik-didik. Kemudian ada asoper, ini nanti ada untuk penyerapan, penyerapan gas dengan menggunakan soven. berikutnya, suatu aliran gas mengandung 80% mol metana dan berkesimbangan dengan klor, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Jadi, jangan sampai salah juga mendefinisikan soal. Dibaca baik-baik. Mengandung 80% mol metana dan juga berkesimbangan dengan klor, masuk ke dalam reaktor. Nah, masuk ke dalam reaktor. Berarti itu adalah aliran yang di sini. Bukan aliran yang ini ya. Bukan aliran N1, N2 ini, melainkan aliran yang ungu ini. Kotak ungu ini. Masuk ke dalam reaktor. Terdiri 80 mol metana, berarti kalau misalnya basisnya adalah 100 kmol, klornya adalah 20. Kemudian keluar, nah, konversi single pass. Konversi single pass, ingat, itu adalah di reaktor. Yang mana konversi single pass dari klornya adalah 100%. Berarti klornya habis bereaksi. Tidak ada klor di aliran keluar. Tidak ada klor di sini. Nah, setelah tercapai, perbandingan produk metil klorida dan metil n klorida adalah 5 banding 1. Berarti 5 metil klorida, 5 N5, dan juga metilan kloridanya adalah N5. Terus kemudian, jumlah kloroform dan juga karbon tetra klorida yang terbentuk dapat diabaikan. Kemudian alirannya mengalir ke kondenser. Nah, ini kita, kalau punya soal itu, jadi kalau misalnya ujian nanti, ketika ada apa soal, kita definisikan dulu satu per satu. Setiap kata dari soal ini, kita definisikan di dalam sebuah gambar. Nah, nanti kalau sudah dalam skema, terus kemudian dari gambar, terus kita beri labeling, terus kemudian baru kita bisa menyelesaikannya. Berikutnya, dua aliran dari kondenser. Masuk ke kondenser. Masuk ke kondenser, di sini dikondensasi. Jadi, ada kondensat cair dan juga ada aliran gas. Yang kondensat cair terdiri dari metil klorida dan metil n klorida. Semuanya. Semuanya hanya ada metil klorida dan metil n klorida. Semuanya masuk ke kolom distilasi. Terus kemudian, gasnya, gasnya, itu terdiri dari metana dan juga HCl. Nah, tadi kan gasnya ini masuk ke kolom asopsi. Nah, terus kemudian, gas yang mengalir ke kolom asopsi, absorpsi ini kan penyerapan gas menggunakan solvent. Nah, seperti yang tadi, kita ingin menyerap yang mana? Kita ingin menyerap yang HCl-nya. Karena apa? Karena kita ingin meresycle kembali CH4. Kan awal itu kita butuhnya CH4, bukan HCl. Tidak ada HCl di sini. Nah, oleh karena itu kita serap dulu HCl-nya supaya CH4-nya bisa digunakan kembali. Kita serap HCl dengan solvent tertentu. Sehingga di sini HCl-nya lari dalam solvent, kemudian sebagai aliran keluar ke sini, gas-nya ini, gas metananya, dikembalikan lagi, direcycle untuk masuk ke dalam reaktor. Nah, di sini yang produknya, yaitu Methyl Chlorida dan juga Methylen Chlorida, ini kan campuran Methyl Chlorida dan Methylen Chlorida. Untuk memisahkannya, kita menggunakan kondisilasi, yaitu pemisahan berdasarkan titik didi. Nah, kemudian ini dipisahkan yang aliran atas ini adalah Methyl Chlorida, aliran bawahnya adalah Methylen Chlorida. Nah, setelah kita mendefisienisikan dari soal menjadi skema, terus kemudian kita buat labeling, kita lihat dulu di pertanyaan-pertanyaannya, apa saja yang perlu kita cari. yang A, dipilih jumlah umpan reaktor sebagai dasar perhitungan dengan basis 100 itu ya, kemudian beri label pada bagian alur, sudah, kita sudah melakukan labeling tadi, terus kemudian kita disuruh menentukan derajat kebebasan atau DOF-nya untuk keseluruhan proses pada setiap unit dan titik pencampuran aliran. Kemudian, tulis dalam persamaan yang akan Anda gunakan untuk menghitung laju aliran molar dan komposisi molar dari umpan cegar, laju HCL dalam polam asopsi, laju produksi metil klorida, dan laju aliran aliran daur ulang. Di sini kita hanya disuruh menuliskan rumusnya saja, jangan melakukan perhitungan. Yang B, baru kita lakukan perhitungan. Terus kemudian setelah kita lakukan perhitungan dengan basis 100 kmol per jam tadi, ingin dicapai perhitungan produksi metil klorida yaitu 1000 kg per jam. Maka, berapa banyak umpan cegar dan aliran daur ulang yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, ini kan biasanya pun dalam produksi-produksi itu kan seperti yang tadi saya bilang, kita punya target. Targetnya adalah 1000 kg per jam. Nah, maka kita lakukan dulu basis awal, setelah itu dapat perhitungan akhirnya, mol akhirnya berapa, terus kita lakukan perbandingan, terus kita scale up. Kita dapat faktor scale up-nya. Nah, semua laju alirnya baru kita scale up. Seperti itu ya. Nah, ini jawaban yang A kita tuliskan sebagai bagian alur dan juga kita beri labeling-nya. Setelah itu yang A juga kita disuruh tanya DOF-nya. Nah, ini DOF juga tidak saya bahas secara rinci. Di sini yang penting seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa DOF ini langkah pertama itu tujuan kita membuat DOF adalah kita ingin mengetahui dari mana kita harus bekerja, yaitu dari yang memiliki DOF-nya 0, yaitu yang reaktor. Yaitu yang si reaktor. Terus setelah itu kita lihat kita buat DOF ini menggunakan cara apa supaya DOF-nya 0 itu kita pakai cara apa. Ternyata misalnya kita menggunakan DOF 0 ini ketika caranya yaitu atomik. Maka nanti di perhitungannya kita menggunakan cara atomik. Itu pula untuk yang overall, mixing point, condenser, kolom distilasi, kolom asopsi, semuanya sama. Nah, maksudnya semuanya sama itu bukan semuanya sama menggunakan atomik, tapi semuanya prinsipnya sama. Prinsipnya yaitu kita harus konsisten. kalau DOF-nya menggunakan atomik berarti semuanya sama. Sama juga dengan perhitungannya yaitu menggunakan atomik. Kalau misalnya kondensernya menggunakan prinsip neraca masa tanpa reaksi kimia, perhitungan DOF neraca masa tanpa reaksi kimia, maka perhitungan untuk melakukan perhitungannya juga neraca masa tanpa reaksi kimia. Saya menggunakan EOR berarti juga menggunakan EOR. Seperti itu ya. Prinsipnya adalah sama. Terus kita tadi yang A disuruh membuat langkah perhitungannya. Tadi yang 0 itu adalah di reaktor. Ternyata di reaktor ini menggunakan raca masa atomik dimana kita membuat atom C, atom H, dan juga atom CL. Ini seperti biasa. Atom C mula-mula di sini adalah kan di reaktor ya, fokusnya yang di reaktor 80 dikalikan 1. Yang out ada 1 dikalikan N3. Kemudian 1 dikalikan 5N5. 1 dikalikan N5. Itu sebagai atom C balance. Kemudian H balance-nya juga sama. Sini 4 kali 80 langsung dapat 320. Sama dengan 4 dikalikan N3. 1 dikalikan N4. 3 dikalikan 5N5. 2 dikalikan N5. Begitu juga dengan yang CL. Dari sini, dari persamaan 1, 2, 3, kita bisa menyelesaikan N3, N4, dan juga N5. Nah, ini gimana caranya? Kita tinggal substitusi, eliminasi, tinggal lakukan perhitungan matematisnya saja. Tinggal diopakatik yang mana di sini tidak saya bahas secara mendetail, karena itu seharusnya sudah paham semua untuk proses perhitungan eliminasi, substitusi, seperti itu. Nah, berikutnya, setelah N3, N4, N5 kita beroleh, CH4 balance di sekitar area mixing point. Nah, ini kita ingin tahu nilai N1 dan juga N2-nya. N1 sama dengan N1 plus N3 sama dengan 80, maka N1-nya sama dengan 80 min N3. Kita bisa dapatkan N1, N3-nya sudah kita dapat dari awal ini ya. N2-nya bagaimana? N2 sama dengan 20 langsung. Karena apa? Karena di sini kan tidak ada Cl2, kan Cl2-nya habis bereaksi. jadi yang masuk itu ke reaktor sampannya adalah sama dengan fresh feed-nya, yaitu N2 sama dengan 20. Setelah itu kita lakukan perhitungan, dari yang tadi kita bisa dapatkan N1 sampai N5. Ternyata dari situ kita dapat bahwa produksi CH3Cl itu adalah metil kloridanya adalah 14,5. Nah, di soal kita diharapkan adalah 1000 kg metil klorida per jam. Kan ini satuannya tidak sama nih, ini 1000 kg. Sementara N5 ataupun produk yang kita dapat di sini satuannya adalah kilomol. Karena satuannya tidak sama, kita tidak boleh langsung membagi, tadi kan langsung 100 tadi yang sebelumnya, itu kan 155 dibagi dengan 14 kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Nah, itu kan langsung karena satuannya sama dalam mol. Atau dalam satuan mol. Entah yang atasnya kilomol, mol nanti tinggal konversi-konversi. Nah, kalau di sini ini tidak bisa langsung 1000 per 14,5. Itu tidak boleh. Kita harus konversi dulu menjadi ke kilomol. Oke, jadi nanti di sini tinggal scale faktornya, kita ubah dulu 1000 kg ini menjadi satuan kilomol dengan cara dibagi dengan BM-nya. Setelah itu, baru kita lakukan perbandingan dengan N5-nya atau produk akhir dari metanol CH3-CL-nya. Kemudian kita dapat scale maaf, kita baru bisa dapat scale faktornya. Kemudian baru fresh feed-nya, kan tadi ditanya berapa aliran fresh feed-nya untuk memproduksi 1000 kg CH3-CL per jam. Tinggal N1 dan N2-nya dikalikan dengan scale faktornya. Maka N totalnya sekian, kemudian fraksinya sekian. Kemudian aliran recycle, itu tinggal berarti aliran recycle itu adalah N3 dikalikan dengan scale faktornya. Ini sebagai berikut. Nah, di sini ini adalah contoh soal yang aliran recycle. Di sini tidak ada aliran pembersihan. Nah, kemungkinan ini karena menggunakan CH4 murni dan juga CL murni. Tidak ada inert di dalamnya, tidak diketahui. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang ingin saya tekankan juga, di dalam neraca masa, itu kita juga harus paham, kita ini sedang bekerja di neraca mal atau neraca masa. Nah, kalau misalnya di dalam suatu reaksi seperti ini, biasanya kita menggunakan yaitu neraca mal. Nah, kemarin kayak di UTS misalnya, itu kan saya nanyakan adalah fraksi masa. Berarti kalau kita melakukan perhitungan dalam fraksi mal, itu harus dikonversi dulu menjadi fraksi masa, yaitu dengan cara dikalikan BM-nya, baru kita bisa dapat fraksinya. Misalnya kayak ini, 46% mal CH4, 54% mal CL2. Kalau misalnya ditanyakan fraksi masa, berarti ini harus dikonversi dulu, mal-nya ini, mal-mal-nya ini harus dikonversi dengan cara dikalikan BM-nya. Kalau misalnya yang diketahui adalah masa, kita makan, misalnya ini ya, misalnya basis awalnya kita diketahui 1000 kg per jam. Nah, perhitungan raca dalam reaksi ini, itu menggunakan raca mol, jadi kayak atomik, molekular, kemudian IOR, itu menggunakan raca mol, sehingga kita kalau misalnya basis awalnya diketahui adalah satuannya masa, yaitu kilogram per jam atau gram per jam, kita harus lakukan konversi dulu dengan cara dikalikan dengan BM-nya menjadi mol, seperti itu. selamat menikmati